Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Tri Fari Lestari dalam mata pelajaran PPKN tahun 7 semester 1 kali ini kita akan membahas mengenai seputar perhubungan dan pengisahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 simak baik-baik penjelasannya ya yang pertama peran pokok nasional dalam perumusan dan pengisahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perumusan dan pengisahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan wujib bulan negara para pendiri negara proses perumusan dan pengisahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar melibatkan banyak tokoh para tokoh yang terlibat dalam perumusan dan pengisahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai peran masing-masing berapa tokoh yang terlibat dalam perumusan dan pengisahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta perannya sebagai berikut Peran tokoh pertama adalah Dr. Kanjang Raden Tungmenggung Rajiman Widi Odi Nyingrat Dr. Kanjang Raden Tungmenggung atau disingkat dengan K.R.T. Rajiman Widi Odi Nyingrat lahir di Yogyakarta 21 April 1879 dan meninggal di Nyawi, Jawa Timur tanggal 20 September 1952 pada umur 73 tahun Dr. Rajiman Widi Nyingrat adalah seorang dokter yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia beliau menjabat sebagai ketua BPUPKI dan beliau juga membentuk panitia yang bertugas merumuskan hukum dasar atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar Kedua, yang ini adalah Insinyur Soekarno Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh yang memiliki peran yang begitu besar dalam proses pemerdekaan bangsa Indonesia Hal ini dibuktikan setidaknya dari keikut ceritaan beliau dalam BPUPKI dan PPKI Di dalam BPUPKI sendiri, Insinyur Soekarno telah berperan sangat banyak sekali diantaranya seperti mengetuai panitia perancang Undang-Undang Dasar pada sidang resmi kedua, ikut ambil bagian dalam mengusulkan pengumusan dasar negara ketiga, mengetuai panitia kecil yang bertugas untuk menampung saran dan usulan lainnya dari anggota BPUPKI dan ikut serta sebagai anggota panitia sembilan hingga akhirnya dapat menghasilkan piagam Jakarta selanjutnya adalah Prof. Dr. Supomo Peran penting Dr. Supomo adalah menjadi anggota yang aktif dalam organisasi BPUPKI dan PPKI ikut serta dalam mengusulkan dasar negara yang berbunyi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musawarah, dan keadilan rakyat menjabat sebagai ketua dalam panitia kecil perancang Undang-Undang dan ikut serta ambil bagian menjadi anggota panitia penghalus bahasa guna mempersiapkan Undang-Undang Dasar Prof. Dr. Supomo terpilih sebagai ketua merangkap anggota panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Soekarno selain Prof. Dr. Supomo ada tujuh orang tokoh lain yang menjadi anggota panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yaitu Mr. Wongso Negoro, Ahmad Subarjo, Mr. A. Amaranis, Mr. Raden Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman selanjutnya adalah Husin Jajah Diningra Prof. Dr. Husin Jajah Diningra kejaan lama Husin Jajah Diningra atau yang bernama asli Pangeran Aryo Husin Jajah Diningra lahir di Keramat Watu, Serang 8 Desember 1886 meninggal di Jakarta 12 November 1960 pada umur 73 tahun di dalam perumusan Undang-Undang Dasar beliau memberikan usul tentang preambul dalam proses penyusunan konstitusi itu Prof. Husin mengambil peran antara lain dalam hal penyempurnaan bahasa Husin Jajah Diningra memberikan usul tentang isi preambul beliau mengusulkan bahwa kalimat ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial diubah kata abadi di belakang perdamaian lebih baik diganti dengan dunia akan tetapi usul tersebut tidak diterima namun walaupun tidak diterima beliau menerima keputusan tersebut dengan lapang dada E. Kiai Haji Agus Salim Kiai Haji Agus Salim memberikan pendapat tentang bentuk susunan negara pandangan beliau ditanggap pandangan beliau ditanggapi baik oleh semua anggota beserta BPUPKI selain itu beliau memberikan pendapat tentang pasal pelaksanaan ajaran agama Kiai Haji Agus Salim juga menjadi anggota tim penghalus bahasa selanjutnya selanjutnya adalah Mr. A.A. Marahmis Mr. A.A. Marahmis selaku anggota dalam rapat penitian hukum dasar tanggal 11 Juli 1945 menyatakan bahwa preambul menjadi sebab dibuatnya hukum dasar beliau juga berpendapat bahwa dengan adanya preambul hukum dasar tidak perlu dibuat panjang lebar pernyataan Mr. A.A. Marahmis menunjukkan tentang konsep hukum dasar yang hanya mengatur ketentuan pokok hal ini pun diterapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selain tokoh-tokoh yang sudah dijelaskan di atas masih banyak lagi tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya adalah Raden Oto Iskandar Dinata Mr. Ahmad Subarjo Kiai Haji Abdul Wahid Hasim dan Mr. Raden Mas Sartono Perjuangan yang ditunjukkan oleh para tokoh nasional patut kamu teladan mereka tidak pernah lelah dan terus berjuang mencapai cita-cita membentuk negara merdeka para pendiri negara merupakan orang-orang yang mempunyai dedikasi tinggi untuk bangsa dan negara dedikasi tinggi tersebut perlu diteladani generasi penerus bangsa mereka telah mengorbatkan harta dan nyawa demi kemerdekaan negara Indonesia oleh karena itu sudah sepantasnya generasi muda menerapkan semangat para pendiri negara tersebut dalam kehidupan sehari-hari Pembahasan kedua yaitu tentang nilai-nilai dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dalam persidangan PPKI para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan pemufakatan dalam setiap pengambilan keputusan Perbedaan argumentasi antara anggota sidang dapat terselesaikan dengan sikap toleransi dan tanggung tenggang rasa Seluruh anggota masyawarah menerima hasil keputusan dengan lapang dada dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab Semangat para pendiri negara dalam proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 patut diteladani Nilai-nilai dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut Yang pertama kejujuran Kedua nilai toleransi Tiga menjaga persatuan dan kesatuan Empat bekerja keras dan rela berkorban Dan kelima adalah nilai patriotisme dan nasionalisme Generasi muda saat ini bertugas mengisi kemerdekaan Upaya mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan berbagai cara Perlu diperhatikan bahwa mengisi kemerdekaan tidak semudah yang dibayangkan Generasi muda akan menghadapi hambatan dalam mengisi kemerdekaan karena beberapa faktor berikut Yang pertama pengaruh modernisasi yang dapat melunturkan nilai-nilai nasionalisme Menurunnya sikap patriotisme Globalisasi yang seakan-akan menghilangkan batasan-batasan antar negara Munculnya kejahatan teknologi informasi Dan sikap oknum pejabat negara yang kurang patut diteladani Generasi muda dapat melakukan hal terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara Kalian sebagai pelajar juga dapat mengaplikasikan nilai-nilai para pendiri negara dalam kehidupan sehari-hari Cara menumbuhkan nilai-nilai semangat para pendiri negara dengan cara sebagai berikut 1. Mengunjungi museum-museum perjuangan 2. Menonton film-film sejarah perjuangan bangsa Indonesia 3. Membaca buku-buku perjuangan 4. Membaca kerja sastra yang menceritakan perjuangan bangsa Indonesia Selain itu, generasi muda dapat melakukan upaya mengisi kemerdekaan dengan cara sebagai berikut 1. Mengikuti pendidikan bela negara dari pemerintah 2. Mengikuti organisasi di sekolah 3. Aktif ikut kegiatan dalam masyarakat 4. Menjadi penggerak pendidikan di lingkungan rumah 5. Menggunakan produk-produk dalam negeri 6. Memproteksi diri dari pengaruh buruk modernisasi 7. Mengembangkan dan melestarikan budaya nasional Seorang pelajar dapat menunjukkan sikap positif pada pendiri negara dengan cara biat belajar Sikap rela berkorban juga dapat ditunjukkan dengan mengikuti upacara bendera Dalam upacara bendera, teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibacakan Tekst tersebut merupakan hasil kerja keras dan semangat dalam berkorban para pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar Sekarang tugas kita sebagai warga negara adalah mengisi kemerdekaan dengan cara selalu mengenang dan menghargai jasa tokoh-tokoh tersebut Serta meneladani semangat mereka Baiklah sampai disini penjelasan kita kali ini Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton